Assalamualaikum pemirsa Oke kali ini saya ada servisan TV tabung merk Sanyo Kita lihat Ini Sanyo 14 inci Serinya Sanyo Dynamic Langsung saja kita coba Kerusakannya Kita lihat disini hanya lampu stand-by Sudah menyala lampunya Ada sedikit kedip-kedip Tidak on ya, cuma stand-by Kita tekan tombol channel up Ini juga tidak ada pengaruhnya Oke langsung kita Bonggar saja TV nya Oke sudah kita buka Dan seperti biasanya Harus kita bersihkan dulu ya Untuk PCB nya atau mesin nya Dan setelah itu Kita cabut soket-soket nya Untuk membalik PCB atau mesin Dan selanjutnya Untuk kerusakan seperti ini Pertama kita cek Adalah tegangan B plus nya Ini adalah elko B plus Dapat dioda ya Ciri-cirinya ini Dan juga terhubung ke flyback Pin B plus flyback ini Oke untuk prom hitam Sudah saya tansapkan di ground ini Sekarang kita cek B plus nya Di elko ini Ada berapa volt Kita saksikan sangat kecil B plus nya 18 volt 19 volt Naik Oke kita cabut dulu Ini kemungkinan besar B plus nya Yang bermasalah Untuk lebih meyakinkan Kita neutralkan dulu Pin B plus di kaki flyback Oke kebetulan Di TV Sanyo Ini mudah sekali Untuk menetralkan kaki flyback Tidak seperti di TV Shop Atau lainnya Biasanya lubangnya Susah dinetralkan Oke setelah kita neutralkan Kita cek kembali Untuk B plus nya Kita colokin stacker nya Dan malah turun Ini sepertinya tidak stabil Sama sekali untuk B plus nya Ini malah turun menjadi 5 volt Oke kita cabut lagi Ini padahal sudah tidak ada beban ya Di B plus Tidak ada beban sama sekali Oke saya curiga kepada Elko ini ya Kita lihat Elko ini seperti apa Ini karena sudah lama sekali Mungkin tidak ganti ya Dari pabrik nya Untuk Elko B plus Di TV Sanyo Memang kebanyakan menggunakan 220 mikro farad 460 volt Kita saksikan Ini Elko nya Langsung kita lepas saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kita saksikan Cairan elektrolit dari Elko nya sudah keluar Kita tidak perlu mengecek lagi Ini sudah pasti rusak Karena ini Elko sudah lama sekali di mesin TV ini ya Sepertinya belum pernah diganti Sampai seperti ini Dan kita lihat di PCB nya atau di mesin nya Seperti apa Oke cairan elektrolitnya Oke cairan elektrolitnya Juga ada di mesinnya ini Di PCB nya Kita bersihkan dulu Menggunakan Tinar Oke yang penting di dua lubangnya sudah bersih ya Kalau yang di samping itu ada bekas lem Tidak usah kita bersihkan Oke langsung saja saya ganti Elko nya Kebetulan ini saya ada Elko keluaran lama Cabutan dari PSU komputer Ini lumayan bagus Elko nya Nilainya lebih besar Ini 470 mikro farad 200 volt Tidak masalah Yang penting tidak lebih kecil Kalau pada umumnya Di B plus TV Biasanya menggunakan 100 mikro farad 160 volt Ataupun 220 mikro farad 160 volt Ini kita perbesar semuanya Untuk tegangan dan kapasitasnya Oke sudah kita pasang Elko nya Selanjutnya kita tes lagi Berapa volt tegangannya Setelah pergantian Elko Untuk kaki pin flyback nya Kita solder dulu saja langsung Kita colokin stekernya Dan oke Langsung normal ya Untuk B plus TV Sanyo Sekitar 125 volt Ini berbeda dengan TV yang lainnya Dan kita lihat Untuk penampakannya Sepertinya blueback sudah nampak ini Oke sudah hidup TV nya Nanti kita coba menggunakan STB Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Gondolong warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.